Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Bontot Service Yang akan menyajikan sebuah tutorial tentang perbaikan elektronik Bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu Dan bagi yang baru bergabung Selamat menikmati sajian tentang elektronik di channel saya Oke kali ini ada sebuah TV TV keadaan menyala normal Bagus gambar juga Tapi ada sedikit cacat Oke Dan simak bagaimana cara perbaikinya Dan ini dia pemilik TV nya Bang Ubay Halus ya bang Halus Dan ini dia cacatnya Nah Di layar bagian atas Ntar Cari siaran yang Badan mendingan Oke Ntar yang tendeng Tendeng Ini Ada Bergaris Seperti ini Oke langsung saja Kita Bantai Ini dia Untuk penampakan mesinnya Seperti ini Ntar saya matikan dulu TV nya Oke Seperti ini lah penampakan di mesin belakangnya Solderan pada berkarat Dan ini sudah pernah diservis Itu dia Udah Dijamper kapasitor milarnya Oke Untuk kasus seperti ini Kita akan cek untuk tegangannya Oke TV sudah menyala Sudah start Kita cek untuk tegangan B plus Ini tegangan yang menuju ke playback Elko 160 volt Oke 100 Maaf Keklihatan 133 Normal Oke 26 volt 11,3 12 volt 26 volt Dan untuk tegangan vertikal Bentar Kita urutin dulu 11 15 Oke Untuk tegangan normal Kita cek aja Menggunakan ESR meter Untuk Elko Elko nya Apakah aman Ini ESR meter By Babak Service Oke Bagi yang mau pesan Silahkan langsung memper Mampir Ke channel nya Babak service Oke Kita cek untuk Elko Elko Di bagian Sini Oke Oke Kita cek lagi Untuk Elko Bagian Vertikal Dan ini Banyak Solderan Yang Pada Tetap Terima Oke Ini Ditemukan Satu Elko Tuh Tidak gerak Sama sekali Satu Elko Tuh Tidak lupa Solderan Belum Dicolok Kita cek Cek lagi Untuk Elko Yang lain Tutup Ini Kurang dari 0 Harusnya Dia mentok di 0 Nanti kita Bantai Kita ganti Satu Dua Elko Oke Ini Masih Bagus Dua Elko Ini Ini Dan Ini Sudah Tidak Layak Ini Hanya Di Angka Nomor Satu Kita Lihat Berapa UF Oke 35V 470 UF Ini Kurang dari 0 Nanti kita Ganti Oke Kita Lepas dulu Untuk Elkonya Lepas Oke Ini dia Elkonya Fokus 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 UF 50V Kita cari Dulu Untuk Penggantinya Oke Ini dia Penggantinya Bentar 100UF 50V Kita Ukur Lagi Menggunakan ESR Meter Tereng 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 Oke Dikalibrasi Baru Kita ukur Untuk Elkonya Oke Mentok Sampai 0 Itu Menandakan Elko Masih Bagus Dan Untuk Ini Yang Tari Copotan Oke Dia Tidak Gerak Sama Sekali Oke Tuh Tidak Gerak Sama Sekali Menandakan Elko Sudah Soap Kita Pasang Dulu Oke Sekarang Giliran Elko Yang Kedua Ini Oke Ini Dia Untuk Elko 470 UF 35 Volt Kita Ukur Dia Harus Mentok Di Angka 0 Oke Tuh Ternyata Setelah Dilepas Dia Tidak Mentok Di Nol Cuman Mentok Di Angka 5 Dan Kita Sudah Punya Penggantinya 35 Volt 470 UF Kita Coba Cek Menggunakan ESR Iya Untuk Di Angka 0 Nih Tuh Untuk Dia Angka 0 Kita Pasang Mudah Dan Kasus Langsung Selesai Oke Sekarang Kita Atang Coba Untuk TV Oke Sekarang Sudah Selesai Sekarang Tinggal Kita Colok Kita Lihat Apa Hasilnya Mudah Mudah Halus Loh Clear Beres Oke Suara TV Sudah Start Lampu Indikator Sudah Menyala Kita Lihat Hasilnya Oke Oke Hasilnya Sudah Bagus Ini Dari Antenanya Gresok Oke Untuk Bergaris Garis Di Atas Sudah Hilang Itu Kendalat Di 2 Elko Tadi Yang Sudah Soak Ntar Kita Cari Gambar Yang Bagus Oke Sudah Bagus Ya Gambar Garis Garis Di Atas Sudah Hilang Jadi Cukup Sekian Dulu Tutorial Dari Saya Mudah Dan Bermanfaat Halus Bang Mantap Oke Jangan lupa Untuk Di Subscribe Dan Di Like Dan Di Share Juga Biar Semua orang Tahu Dan Bermanfaat Juga Oke Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita Bungkus Wabarakatuh